Ya pemirsa, 14 orang nelayan asal Aceh berhasil dibebaskan dari jeratan hukum di Myanmar usai memasuki perairan tangkapan ikan secara ilegal. Ke-14 nelayan ini dibebaskan pada Kamis lalu. Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon pada Kamis lalu telah membebaskan 14 orang warga negara Indonesia asal Aceh. Mereka mendapatkan pengampunan masa hukuman dari pemerintah Myanmar setelah menjalani masa tahanan selama 2 bulan 17 hari. Dari 16 awak kapal tersebut, 2 diantaranya adalah anak-anak sementara 1 orang ABK meninggal karena tenggelam saat akan ditangkap oleh keamanan Myanmar. Korban meninggal telah dimakamkan di Kutau sementara 15 orang sisanya, sebagian dipenjara di Kutau dan sebagian ditahan di kantor polisi. KBRI Yangon langsung menjalin koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Myanmar diantaranya untuk meminta akses ke konsuleran. Sekretaris pertama KBRI Yangon, Yasvita Febrianti Murtian juga menyampaikan kepada otoritas Myanmar bahwa mereka adalah nelayan tradisional yang tidak paham batas wilayah Myanmar yang telah dilanggar. Pada akhir tahun 2018, pemerintah Myanmar memberikan pengampunan kepada 14 orang nelayan Aceh ini. Sementara kapten kapal tetap menjalani proses hukum, lantaran dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. 14 nelayan dirancanakan tiba di Aceh pada hari Rabu dengan didampingi pejabat konsuler KBRI Yangon. Mereka telah dipulangkan dengan pesawat udara pada selasa tengah malam waktu setempat. Dari Yangon Myanmar, Yudha Tri Prasetyo, INews International melaporkan.